Ya Pak Birsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bandaras Internasional Soekarno-Hatta semakin hari, semakin sering diterpah masalah. Mulai dari terbakar ruang tunggu yang menyebabkan jadwal penerbangan kacau balau hingga sering terjadinya keterlambatan penerbangan. Bisnis industri penerbangan nasional tengah terbang tinggi. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pengguna jasa penerbangan naik 19 persen per tahun. Namun dibalik dilihat pertumbuhan terselip segudang masalah. Tingginya pertumbuhan bisnis penerbangan tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan faktor penunjang lainnya. Masalah terbaru yang dialami oleh Soekarno-Hatta adalah terbakarnya salah satu ruang tunggu di Terminal 2E yang menyebabkan 30 jadwal penerbangan kacau balau. Adapun saat ini sudah sebanyak 30 penerbangan yang mengalami penundaan keberangkatan atau delay di atas 30 menit. Sebagai langkah kontigensi, menanggulangi delay yang telah terjadi, maka dilakukan perubahan proses check-in. Tidak adanya penanganan krisis senter membuat situasi semakin panas. Calon penumpang bahkan harus antre hingga lebih dari 3 jam untuk kembali check-in. Sudah dari tadi? Sudah dari tadi menunggu bagaimana caranya check-in dan sebagainya belum ada. Kita lihat harus bagaimana kita ini masih bingung juga. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi menyayangkan buruknya pelayanan yang diberikan oleh salah satu bandara terbaik di Indonesia. Musibah tugas saya selaku manteri yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik memastikan dengan musibah ini sekecil mungkin pelayanan publik jangan sampai terganggu. Ironis, gerbang terdepan untuk menyambut tamu internasional justru menyimpan banyak masalah. Berdasarkan catatan Yayasan Konsumen Penerbangan Indonesia setidaknya ada tiga masalah yang kerap terjadi di Soekarno-Hatta. Mulai dari keterlombatan penerbangan, seringnya terjadi pemadaman listrik, hingga minimnya sumber daya manusia. Upaya perbaikan perlu dilakukan dengan memperluas area landasan bandara, menderikan sumber energi untuk mengantisipasi pemadaman listrik hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bandara. Bandara Soekarno-Hatta perlu bebenah agar dapat mewujudkan bandara yang benar-benar berkelas internasional. Tim Liputan, INews TV